Ya Nabi Salam Alaika Ya Rasul Salam Alaika Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Mabarik wa adhim ala hadibina wa syafiina wa qurata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad Saya membaca suatu keterangan hadis Bahwa doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Tanpa membaca sholawat Tanpa membacakan sholawat di dalamnya Maka doa itu akan berputar-putar aja Antara langit dan bumi Tidak sampai kehadirat Allah Bagaimana mau diterima Sampainya aja kehadirat Allah Enggak Berputar-putar aja antara langit dan bumi Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Lewat di dalam masjid Ada satu orang Arab sedang berdoa Orang Arab badui Lalu beliau menegur Wah ya Arab Beliau katakan Engkau itu kecepatan Kalau engkau mau berdoa Pertama pujilah Allah Membaca Alhamdulillah Kedua Bersalawatlah kepadaku Allah ma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Allah ma salli ala muhammad Wa ala ali muhammad Sallallahu ala muhammad Juga boleh Lalu Itu kan sigut-sigut salawat Salawat jibril juga boleh Salawat munjiat juga boleh Salawat abai waumahat juga boleh Setelah itu Barulah engkau berdoa Barulah engkau berdoa Setelah engkau bersalawat kepadaku Barulah engkau berdoa Nah itu Apa keinginan kita Hajat kita Saya pengen beli tanah Di sebelah saya Tanahnya bagus Lokasinya pas Saya pengen tanah itu Tapi duitnya gak ada Bisa gak kira-kira Ya kenapa gak minta Berdoa kepada Allah Bukannya langsung Dikasih lalu duitnya turun Ya bisa jadi Cuma Mungkin Allah nanti Membukakan pintu jalan kita Untuk memperoleh rejeki Saya pengen bayar hutang nih Hutang banyak banget Ya Allah Susah banget dikejar-kejar orang Minta kepada Allah Biasanya kapan mintanya Malam hari Kapan itu Waktu habis tahajud Ya Allah Setelah itu Membaca salawat Salawat apa? Salawat apa aja boleh Salawat mujiat boleh Salawat jibril boleh Salawat abai waumahat boleh Salawat yang lain-lain juga boleh Lalu Saya merasa kurang Ayo kok belum berhasil-berhasil nih Lalu kita berpegang kepada Hadis Rasulullah Apa itu? Ada satu orang sahabat Bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Saya punya waktu Apabila waktu saya itu Saya gunakan untuk berdoa kepada Allah Berapa kadar salawat saya kepada engkau? Beliau mengatakan Masih tata serang kau Kalau gitu ya Rasulullah Apabila engkau tambah Pak Injadak Pak Hayrulaka Apabila engkau tambah Jumlah salawat itu Maka akan lebih baik Ya Rasulullah Kalau gitu saya membaca 75 persen Setengahnya aja Sebelumnya lebih kecil lagi Beliau menjawab Masih tata serang kau Apabila engkau Tambah itu akan lebih baik Kalau gitu ya Rasulullah Saya membaca Setengahnya aja Setengah waktu saya Saya baca salawat Baru saya berdoa Itu akan lebih baik Itu tata serang kamu Itu akan lebih baik Apabila engkau tambah Kalau gitu ya Rasulullah Saya membaca Katakanlah 75 persen Kalau bahasanya tidak pakai persen Sepertiga Dua pertiga Nah itu Bagus Masih tata serang kau Apabila engkau tambah Itu lebih baik Ya Rasulullah Kalau gitu saya baca Salawat 100 persen Apabila engkau perbuat gitu Engkau sibuk aja Dengan baca salawat Jadi pagi Kita membaca salawat Terus menerus Salawat apa Salawat apa aja boleh Salawat abai wa umahat Boleh Kita baca seribu kali Salawat patih Boleh Kita baca seribu kali Salawat munjiat Boleh Kita baca seribu kali Salawat nabi Allah mas'alli ala Sidina muhammad Tapi salawat munjiat Juga kan diawali Dengan salawat nabi Allah mas'alli ala Sidina muhammad Wa ala Sidina muhammad Salatan tunji nabiha Ya kan Itu Setelah membaca salawat Itu salatan tunji nabiha Itu doanya aja Doanya Lalu kita membaca Apa lagi Membaca salawat nariyah Allah mas'alli salatan kamilatan Wasallim Salaman ala Sayyidina muhammad Ya kan Salatan ala Sayyidina muhammad Setelahnya itu doa Kita mohon kepada Allah Apabila engkau Sibuk aja dengan membaca doa Memang baca salawat aja Sibuk hari-hari kita Dengan baca salawat Allah akan memberikan Kepadamu Tanpa diminta Apa itu Pertama Allah akan Mengampu Allah akan Mencukupkan rejekimu Rejeki dateng aja Enggak tau jalannya dari mana Pokoknya ada Allah kasih Yang kedua Ada aja jalannya Allah bukakan pintunya Ada aja jalannya Yang penting kita Mau ngamal tanpa salawat Dan istiqomah Lalu Yang kedua Allah akan mengabulkan Cita-cita kita Cita-cita apa sih Pengen beli tanah Pengen bayar hutang Pengen ini Pengen itu Enggak apa-apa Enggak masalah Lalu yang kedua Yang ketiga Allah akan mengampuni Dosa-dosamu Itu yang Tidak diminta Sama kita Asal kita sibuk Membaca salawat Kepada Rasulullah Sesuai dengan Keterangan yang disampaikan Oleh beliau Apabila engkau sibuk Dengan Membaca salawat Maka Allah akan Memberikan tiga yang tadi Nah apabila kita Punya cita-cita Mempunyai hajat Kita mengampalkan salawat Kita baca Ya Allah Saya pengen Tanah sebelah rumah Saya bisa Kau beli Bagaimana caranya Baca salawat Kepada Rasulullah Setelah itu Berdoa kepada Allah Doa kepada Allah Jangan Jangan ada lagi Orang berkata Bahasa salawat Kau pengen beli mobil Bukan begitu Dia membaca salawat Supaya doanya Sampai kehadirat Allah Dia emang berdoanya Kepada Allah Bukan kepada yang lain Uduni astajiblakum Berdoalah Aku akan mengabulkan doamu Doa yang tidak Dibacakan salawat Itu tidak akan naik Kehadirat Allah Hadis Dewat Bukhari Maka dari itu Baca salawat dulu Lalu baca doa Lalu baca salawat lagi Nah salawat yang dibaca Adalah salawat munjian Seribu kali Luar biasa dia baca Seribu kali Bukan sebentar itu Seribu kali Empat jam lebih Kapan tuh Waktunya tengah malam Habis salawat tahajud Dibaca salawat munjian Seribu kali Tengah malam Lalu dia membaca doa Kehadirat Allah Ya Allah Saya pengen jual barang Susah banget Kagak laku-laku Udah tiga tahun Dua tahun setengah Udah Mau jual barang Gak laku-laku Bacain salawat munjian Satu malam Dua malam Malam ketiga Besoknya Habis Hasar Ada yang beli Ada yang beli itu barang Langsung ada yang beli Cuma dalam tiga malam Itu Allah mengijabah doanya Berkah membaca salawat Kepada Rasulullah Yang penting Salawatnya dulu Dibaca baru doa Lalu jangan lupa Iklannya Iklannya juga begitu Di iklanin Orang gak tau Kalau kita mau jual Masa kita mau jual Kita simpen aja di rumah Orang gak tau Kita mau jual Itu juga gak Kita mau jualan Kita mau naik karir Tengah malam tahajud Sebagian daripada malam Sebagian daripada malam Disebutkan Min itu disini Adalah min Sebagian Maknanya Sebagian Dan sebagian Daripada malam Beberapa saat aja Daripada malam Satu jam Satu jam setengah Sepertiga malam Jam tiga Jam dua Kita baca salawat dulu Dari jam dua belas Baca salawat apa Baca salawat munjar Selesai jam empat Kan udah sepertiga malam Baru kita memohon Kepada Allah Pas banget waktunya Dan gak salah Kalau Allah mengabulkan doanya Dalam tiga malam Selesai masalahnya Kenapa Karena berdoanya tepat Pada saat yang Allah ijabah Pada saat itu Allah Berseru Dalam beberapa Keterangan Saya baca Allah berseru Wahai Bani Adam Siapa yang Mohon Meminta kepadaku saat ini Aku akan memberi Engkau sakit Mintalah penyembuh Kepadaku Engkau banyak urusan Mintalah penyelesaian Kepadaku Engkau pengen Sejahtera hidupmu Mintalah kepadaku Nah pada saat itu Pada jam itu tuh Lalu Sebelumnya kita membaca salawat Lalu kita tahajud Mohon kepada Allah Bahkan ada orang Yang dulu Jualan Jualan apa namanya Jualan makanan kecil Kalau gak salah cilok Somai-somai itulah dia jual Itu dia jual Paling sehari Bawa sekilo Dua kilo aja Udah banyak banget Gak laku Lalu dia meminta Saran dari Dari ulama Dari Pak Yai Abah Dia bilang Apa yang mesti saya lakukan Supaya dengan saya laku Tengah malam Tahajud Eh Waktu sepertiga malam Tahajud Mohon kepada Allah Setelahnya engkau membaca Salawat Patih Patih Allah Salliwasallim Ala Sayidina Muhammad Dini Patih Lihat Allah Salliwasallim Ala Sayidina Muhammad Ya kan Salawat Patih Lima Ogli Kho 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 Doanya aja Itu barangkaian Daripada Surat Patih Nah itulah kurang lebih Begitu Lalu beliau Membaca itu Apa dagang itu Membaca itu Alhamdulillah Selama beberapa malam Beberapa malam Dibaca Mungkin sampai Di atas 40 malam Alhamdulillah Dagangannya laku Terus menerus Biasanya bawa 2 kilo Ada banyak Ini sampai 10 kilo lebih Dan itu Saking ramainya itu Sampai orang-orang Dikaryakan sama dia Anak-anak muda Yang nganggur Dibeliin Motor-motor Ya motor-motor Astuti lah Untuk jualan itu Alhamdulillah Astuti itu bang Astra A73 Motor Kapcai Motor-motor zaman dulu itu Motor-motor yang second lah Dia nih Dibeliin sama dia Dikaryakan Nah jualan-jualan Dia jadi bosnya Alhamdulillah Lebih berkah hidupnya Daripada Daripada Ngambil Pinjeman riba Mendingan kita minta Kepada Allah Begitulah Kalau Allah mau berkenak Itu Mudah buatnya Yang penting kita minta Minta kepadaku Aku akan mengambulkan Apabila hamba-hambaku meminta Bertanya kepadaku Aku itu deket Menjawab semua doa Dan juga berdoanya Kudun yang sabar Mohon kepada Allah Bukannya Bang Bang saya udah baca Sehari Surat Al-Wakiyah Sekali Kok gak berubah Sekali Saya ngerasain Baca surat Al-Wakiyah itu Baru ada perubahan Ketika diatas 40 harian 30 hari lebih Baru ada perubahan Kalau membaca Itu membaca 40 kali Ini membaca 100 kali sehari Alhamdulillah 10 hari Udah ada lah Masuk-masuk ke rejeki Yang kita gak ngapa-ngapain Itu ada Memang ada Memang saya dapet itu Ngerasain Tiba-tiba aja Ada yang beri Ada yang ngasih Itu memang ada Saya ngerasain itu Yang saya kagak perlu Ngapa-ngapain Lain lagi Yang saya perlu usaha Lain lagi itu Jalur yang saya perlu usaha Lebih banyak lagi Kemudian Gampang berputus asa Alah saya udah membaca ini Ya membacanya Suma suuprit Dan gak ikhlas Ingat gak Apa aku akan ganggu Semua amba-ambamu Ya Allah Ilah ibadikal muhlasin Kecuali yang ikhlas-ikhlas Mudah-mudahan Kita berdoa kepada Allah Di bulan mulia ini Kita bisa Mengenarik Apa orang bilang Menarik kesimpulan Apa itu Berdoa kepada Allah Diawali dengan Solawat Lalu berdoa kepada Allah Dan Allah akan mengabulkan doanya Doa yang tidak diawali dengan solawat Kita susah Dan jangan lupa nih Di antara semua itu adalah Makanan kita Kita jaga Apa itu Jangan makanan haram Kita makan Nanti kan makanan subhat Makanan riba Saya udah membaca sekian-sekian Tapi gak kabul Ya makanannya makanan haram Suatu hari beliau bersabda Alam hadisnya Datang orang dengan Seolah-olah pakaiannya itu kumel Dalam kesulitan luar biasa Lalu dia mohon kepada Allah Beristighfar Bermampen nangis-mangis Air matanya Allah gak ngabulin Kenapa? Pakaipa Bagaimana? Allah mengabulkan doanya Makanan yang dia makan Barang haram Pakaian yang dia pakai Pakaian dari barang haram Dan dia terlahir dari barang haram Sama orang tuanya Hasil korupsi Hasil nilep Hasil markup Hasil riba Dikasih makan sama anaknya Gimana doanya mau dikabulkan? Itu pikirin juga Yang doanya Susah buat dikabulkan Pikirin itu Apakah pernah kita dikasih Yang seperti itu Untuk orang tua kita? Apakah pernah kita nilep Barang-barang kantor? Apakah kita pernah ngambil Listrik PDAM Yang gak ketahuan? Eh listrik PLN Yang gak ketahuan? Kita buat penerangan Kita membaca salawat disitu Kita membaca ngaji Kita aja ngambil dari barang haram Gimana doa kita mau dikabulkan? Kaipah Memang ada hadis ya Rasulullah mengatakan seperti itu Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Tidak ada hal dia Makan dari barang haram Dia pakai baju Dari pakaian barang yang haram Dia belinya Dia terlahir dari barang haram Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Pikirin itu Sebelum kita protes banyak-banyak Kepada Allah Itu kita pikirin Gak apa ya? Orang gampang banget Paca salawat munjia Tiga malam seribu kali Berarti tiga ribu Udah Allah kabulkan Saya kok enggak Barangkali ada barang haram Yang kita makan Dulu di jam Panjang nanti kisahnya nih Dulu di jaman Siapa namanya Hajaj Hajaj bin Yusuf Itu kejam itu Hajaj bin Yusuf itu Dia Dia mau naik jadi gubernur Waktu itu Takut dikotak hati Sama ulama Ada sekolompok ulama Yang doanya luar biasa Langsung dikabulkan oleh Allah Pada jaman itu Yang menurut riwayatnya Lalu Hajaj bin Yusuf takut Pokoknya kalau ada Penguasa-penguasa jolim Didoain sama ulama itu Wasa-penguasa Yang suka jahat Sama rakyat Menyiksa rakyat Itu akan didoain Sama ulama itu Dan dia jatuh Bener-bener tersiksa Lalu Hajaj bin Yusuf takut Kemudian dia kumpulin Ulama itu Dia kasih makan Setelah ulama pada makan Dia ketawa Sekarang Enggak akan ada yang Mengganggu saya lagi Kenapa Yang dimakan oleh Para ulama itu Adalah barang haram Saya udah selamat Doa dia Enggak akan dikabulkan Lagi oleh Allah Kata Hajaj bin Yusuf Ustikum Kita ambil pelajaran Dari sini Menjauhi barang haram Kita terus membaca Salawat kepada Rasulullah Awali doa Doanya kepada Allah Bukan kepada Rasulullah Bukan minta kepada Rasulullah Mintanya kepada Allah Bersalawat kepada Rasulullah Jangan terbalik tuh Kemudian Apa namanya Sambung siraturahim Jangan saudara Jangan saudara kita sakit hati Gara-gara kita Boleh kayak begitu Kita pergi haji Monormari tiap hari Tiap hari Kita pergi umroh Bukan tiap hari Pergi umroh Tiap bulan Tiap tahun kita pergi umroh Pergi haji Kalau bisa tiap tahun Tapi Saudara kita kesusahan Anaknya mau sekolah Gak punya bayaran Mau berobat susah Payah susah Mau berobat Kita santai-santai aja Senang-senang Gigi ke Mekah Tiap hari Eh itu Tiap hari Tiap bulan Jangan seperti itu Untung Bantu dulu saudara Akrob Kalau ada pagi Jangan bilang Kenakan dia Itu mah bahasa iblis Kayak begitu Iblis aja yang ngomong kayak begitu Dan setan dari pengikutnya Yang ngomong kayak gitu Rasulullah Gak pernah ngomong kayak begitu Rasulullah selalu membantu Orang yang beliau Orang yang membutuhkan Kadang-kadang beliau juga gak ada Lalu orang tetap beliau bantu Nah itulah Rasulullah bedanya dengan kita Wassikum warahmatullahi wabarakatuh Mudah-mudahan ada berkahnya Ada hikmahnya Di london Ramadan ini Jauhi makanan haram Jauhi barang-barang haram Dekat kepada Allah Doa kepada Allah Dan juga memperbanyak salawat Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas segala perhatian Terima kasih atas segala perhatian